80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Terdapat 14 evaku yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evaku yang diketahui positif COVID-19. Sementara 2 orang lainnya memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang positif COVID-19. 14 orang tersebut akan terus dipantau dan didampingi oleh KBRI di Bukares. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, mereka akan dipulangkan dengan pesawat komersial. Sebagai informasi kepada rekan-rekan media, tim penjemput dari Jakarta berangkat menuju Bukares dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa 2 Maret pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Henry Coanda, Bukares 3 Maret pukul 15.10 waktu setempat. Pesawat penjemput kembali diberangkatkan dari Bukares menuju Jakarta pada pukul 20.23 waktu setempat atau 5,5 jam setelah mendarat. Rute perjalanan yang ditempuh adalah Bukares, Madinah, Jakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 17 jam. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Bukares ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kau! Kalau orang luar beriru gimana ya ini? Ini demi kemajuan Bank Indonesia. Hari yang sengok murah kesempatnya. Jangan susu! Desik diperkembungkan pe depths trirasi ini, dihentikan. Kau! Kau! Perjalan untuk mencari pourquoi three penjemput. Ped понад unmuted... Sedih dari tong.id, siswa! Poses saya kenocüh! Sampai jumpa.